Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal Capres dan bakal Cawapres untuk pemilu 2024. Caimin menyebut bahwa perjodohan antara dirinya dengan Anis berlangsung singkat. Mulanya, pada Senin 28 Agustus 2023, Muhaimin bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Dalam pertemuan itu, Surya menyampaikan gagasan dirinya untuk berduet dengan Anis pada pemilu presiden. Muhaimin pun menyampaikan kepada Paloh dirinya tak ingin ada lagi siasat atau muslihat politik. Namun, rupanya Surya Paloh serius ingin menjodohkan Anis dengan dirinya. Bahkan, Surya Paloh meminta Muhaimin langsung memberikan jawaban. Akhirnya ketemu dalam waktu singkat. Adenda, kita perlu bicara belak-belakan. Saya tahu Anda dan Anda tahu saya. Wah, ngajak berantem Bang Surya ini. Saya tidak suka siasat-siasatan lagi. Eh, apa istilahnya? Siasat atau apa itu? Saya juga tidak suka muslihat-muslihatan lagi. Kamu jangan muslihat-muslihatan dan saya tidak akan muslihat-muslihatan sama kamu. Sebagai senior pada junior tentu saya sangat bahagia. Tetapi yang agak menyulitkan adalah saya diminta jawaban detik itu juga. Muhaimin bimbang lantaran dirinya harus bicara dengan para kiai dan sesepuh di PKB sebelum mengambil keputusan. Namun, akhirnya dalam waktu tiga hari, Muhaimin dan pengurus PKB bergerak menemui kiai dan para senior partai untuk meminta pendapat mengenai ide Anis Caimin. Rupanya, para kiai dan senior PKB memberikan lampu hijau. Tak mau buang waktu, PKB pun langsung menggelar tiga kali rapat pleno membahas tawaran Nasdem ini. Hasilnya, jajaran pengurus partai setuju untuk menduetkan Anis Muhaimin sebagai bakal capres dan cawapres pemilu 2024. Bersama Anis, Imin berharap dapat memenangkan pemilu 2024, sehingga dapat menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya. Terima kasih telah menonton!